Sialum cemangat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa suasana Natal termasuk dengan ibadah-ibadah yang kita jalani sudah kita lewati bersama dengan baik dan kita terus melakukan bagian kita untuk menjadi pembawa berkat Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Bekankah pesan Natal mengantarkan kita kepada dorongan untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun juga yang kita jumpai. para gembala sudah meneladankannya dan bahwa Maria dan Yusuf juga mengalami topangan dan kekuatan dari banyak orang. Nah, saudara-saudara hari ini kita juga tidak merenungkan bagian dari firman Tuhan di mana Rasul Paulus kepada Jemaah di Kolosei menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya dan kemudian dia mengutus orang untuk menghibur Jemaah di sana. Kolosei 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Dikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan sepelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Nah, Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian ketika kita melihat penutup dari surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Kolosei, ada dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka bisa memahami apa yang menjadi rancangan, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, perkembangannya, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan semuanya itu bisa menjadi berkat bagi Jemaah di Kolosei. Karena zaman itu belum musim media komunikasi yang secanggih zaman sekarang ini, maka berita-berita itu biasa dikirimkan melalui kurir, melalui perantara, melalui utusan. Dan dalam hal ini, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah mengirimkan tikikus untuk menyampaikan penghiburan bagi Jemaah di Kolosei terkait apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat menghargai tikikus sebagai rekan seperjalanannya, rekan seperlayanannya. Dia mengatakan tikikus itu sebagai saudara yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Hal ini menunjukkan sebuah kolegalitas yang baik yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada tikikus. Dia percaya siapa tikikus, mengasihi tikikus, dan meyakini bahwa tikikus juga adalah seorang hamba yang setia, dia memiliki caranya sendiri untuk setia kepada Tuhan, dan menjadi rekan seperlayanan dalam Tuhan, berarti menjadi kolega Rasul Paulus selama ini. Dan kepada orang inilah Rasul Paulus mempercayakan hal ihwal. Berarti keseluhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Jemaah di Kolosei, supaya Jemaah di Kolosei mendapatkan penghiburan. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ini memberikan keteladanan yang luar biasa tentang jiwa kolegalitas yang dia miliki. Dia merengkuh-merengkul rekan kerjanya, memberikan kepercayaan kepada dia, dan kemudian ketika mempercayakan untuk melakukan sesuatu, Rasul Paulus meyakini bahwa itu bisa mendatangkan penghiburan bagi Jemaah di Kolosei. Nah bukankah ini juga menjadi dorongan bagi kita semua, bahwa kita perlu memberi penghiburan kepada sebanyak mungkin orang yang kita jumpai. Banyak orang yang membutuhkan penghiburan pada masa kini. Banyak orang yang merasa sepi walaupun sepertinya berada di tengah keramaian. Banyak orang yang membutuhkan untuk ditopang oleh sesamanya. Dan itu berarti juga ketika bekerjasama dengan orang lain, melakukan karya bersama orang lain, jiwa kolegalitas itu juga perlu ditumbuhkan, menaruh trust kepada rekan sepelayanan itu menjadi penting. Percaya bahwa dia adalah hamba yang setia dari Tuhan. Dia adalah rekan sepelayanan yang baik. Dan dia adalah orang yang layak dikasihi karena dikirim oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua di dalam berproses bersama untuk mendatangkan penghiburan bagi banyak orang dan membangun kerekanan yang baik dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.